Vaksinasi anak usia 6-11 tahun mulai dilaksanakan di Pasaman Barat, Kamis Pekan Silam. Vaksinasi dilaksanakan di sejumlah sekolah dasar secara bertahap hingga beberapa pekan ke depan. SD Negeri 07 Pasaman menjadi tempat dilaksanakan sutik vaksin bagi anak usia 6 hingga 11 tahun di Pasaman Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak di seluruh kota dan kabupaten di Sumatera Barat. Sebelum vaksinasi dilakukan, pemerintah daerah Pasaman Barat bersama Forkopimda telah memberikan sosialisasi kepada para orang tua siswa bahwa vaksin COVID-19 aman bagi anak. Menurut salah seorang orang tua murid, vaksinasi anak dilakukan setelah mereka mendapatkan sosialisasi dari pemerintah kabupaten. Selain itu, mereka mengaku mendukung vaksinasi bagi anak usia 6 sampai 19 tahun karena dengan mendapatkan sedik vaksin bisa meningkatkan imun tubuh dan terhindar dari COVID-19. Sangat-sangat-sangat mendukung sekali. Kenapa, Bu? Karena satu untuk kesehatan anak menjauh dari virus, kekebalan tubuh, pokoknya semuanya lah untuk kesehatan gitu. Gimana, Bu? Ada masalah, dan saya sebagai orang tua sudah menyiapkan semuanya di rumah untuk obat, untuk apa, ada semua deh. Di Pasaman Barat, pemerintah setempat mencatat lebih dari 40 ribu anak usia 6 hingga 11 tahun yang akan divaksin di daerahnya. Proses vaksinasi ini direncanakan akan tuntas dalam rentang waktu 2 minggu. Karena pemerintah kabupaten dan penyelenggara sekolah akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada orang tua murid. Langkah ini dianggap penting karena banyak warga Pasaman Barat yang terpengaruh hoaks yang beredar di media sosial. Yang pertama vaksin ini kita arahkan untuk umur 6 hingga 11 tahun. Umur 6 hingga 11 tahun kita terdiri adalah anak yang jenjang baru SD. Dan kemudian target kita di Kabupaten Pasaman Barat sebetulnya 49 ribu lebih yang untuk kita vaksin. Insya Allah, seluruh vaksin yang kita pakai adalah vaksin sinopak dan ini sudah tersedia di dinas kesehatan. Vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun pada hari pertama berlangsung lancar dan aman. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat.